Intro Persebaran virus COVID-19 atau Corona yang masih terus berlanjut ini juga berdampak pada sejumlah penundaan film yang seharusnya tayang pada Maret ini. Dilansir dari berbagai sumber, kami rangkum 5 film yang ditunda penayangannya. Film pertama, film A Quit Place Part 2, produksi Paramount dengan genre horror ini sedianya dijadwalkan tayang pada 18 Maret 2020. Harus ditunda. Hingga saat ini belum ada kepastian sampai kapan film ini akan ditayangkan. Di seri pertamanya, film ini merauh pendapatan hingga lebih dari 340 juta dolar Amerika. Selanjutnya, masih dengan film bergenre horror yang diangkat dari kisah viral di sosial media, KKN Desa Penari juga harus ditunda penayangannya. Film yang mengangkat kisah di luar nalar yang dialami oleh Nur dan kawan-kawannya ini sebelumnya dijadwalkan tayang pada 19 Maret 2020. Dan hingga saat ini belum ada jadwal penggantinya. Sama dengan KKN Desa Penari, film produksi dalam negeri tersanjung The Movie juga harus menunda jadwal tayangnya. Film yang sebelumnya merupakan salah satu sinetron tersukses di Indonesia ini dijadwalkan tayang pada 19 Maret 2020. Selain pemain baru, film ini juga diramaikan dengan kehadiran para pemain sinetron tenar di tahun 90-an seperti Febi Febiola dan Ari Wigowo. Lalu, film selanjutnya yang harus menahan penayangannya di bulan Maret ini adalah Mulan. Film produksi Walt Disney ini sedianya akan dijadwalkan tayang pada 25 Maret 2020 harus ditunda. Sepertinya kita juga harus lebih bersabar untuk melihat aksi live action dari Mulan dan perjuangannya menjadi seorang prajurit perempuan kebanggaan. Karena belum ada informasi lebih lanjut terkait jadwal pengganti penayangannya. Dan film kelima yang harus menunda penayangannya adalah Peter Rabbit 2. The Runway, film kelanjutan yang berkisah tentang keluarga kelinci yang sering mencuri buah ini sebelumnya dijadwalkan tayang pada 27 Maret 2020 dan dijadwalkan ulang pada tanggal 7 Agustus 2020. Film yang seri pertamanya ini mendapatkan penghasilan lebih dari 351 juta dolar. Amerika tentu sangat ditunggu bagi para pecintanya. Nah itu tadi informasi penundaan film di bulan Maret. Kita tunggu aja jadwal tayangnya ulang kapan. Dan pastinya buat temen-temen tetap di rumah dan stay positif. Terima kasih sudah nyaksin Aksan Nation. Jangan lupa di like, komen, dan pastinya di subscribe. Salam konten positif, wassalamualaikum.